Ehm, ehm, cek tes 1 der 3, 1 der 3, oke Jum, suaranya udah mak, nyas Halo Jum, si tukang rusuh bangkit lagi Jum Dimanapun kalian berada, bersama siapa dan lagi ngapain Bang Ojan Mas selalu doain yang terbaik buat kalian Biar nggak kena gerbek Jum Nah biar doa Bang Ojan itu selalu ngikutin kalian dari belakang Dan nggak ketinggalan udah kayak si dia Cingat tuh jangan pelit jempol Jum Jadi biar nggak kena tampol emat Udah di like, oke nyanyut Oh iya Jum, di video sekarang Bang Ojan itu ada modul magis bau Jum Eh, baru maksudnya Nah modul magis ini masih anget banget dan Ini mah kayak gorengan yang baru diangkat Jum Semua modul magis ini masih versi 1.0 Yang artinya gede ngacai Yang artinya baru pertama kali dirilis Nah modul magis ini sengaja dijual terpisah Ya maksudnya sih nggak dijadiin modul magis all in one Ya tujuannya sih biar kalian itu bisa memilih Pengen pake modul magis yang mana aja nih Atau emang pengen pake semuanya Udah kayak gado-gado Jadi di setiap modul magis ini punya fungsinya masing-masing Jum Dan fungsi dari setiap modul magis ini cuma satu aja Ya contohnya nih Dynamic LMK Adjustment Eh dan Nah modul magis ini khusus buat ngeaktifin LMK aja Jum Nah terus FS Streamer Nah modul magis ini khusus buat ngeaktifin FS Stream di setiap 3 jam Nah ini update-an dari versi 2.0 ya Kalau misalkan yang versi 2.0 itu udah lama banget Jum Nah di bawahnya GPU Turbo Chart Nah ini bukan modul magis GPU Turbo Boots ya Tapi modul magis ini buat mempercepat clock speed GPU Jadi beda lagi sama modul magis GPU Turbo Boots Nah di bawahnya ada modul magis Magic Touch Nah fungsi dari modul magis ini buat naikin tingkat sentuh Tapi ya bukan modul magis Touch Improve Beda lagi Terus yang terakhir Modul magis Network Optimization Nah modul magis ini khusus buat nurunin ping di game Bukan buat naikin kecepatan internet Jadi nurunin ping ataupun latensi Dan naikin kecepatan internet itu beda Nah modul magis ini buat nurunin ping Oke Nah kalau misalkan ada yang nanya Bang tampan modul magisnya itu ngedukung KSU dan Kitsune apa enggak Ya sebenernya sih Bang Ojan itu gak terlalu paham ya Konsep modul KSU dan Kitsune itu yang kayak gimana Jadi ya bisa apa enggaknya Mendingan lu coba sendiri aja Oke Sekarang tugas kalian download semua modul magisnya Nanti bakalan Bang Ojan bikin link yang terpisah Jadi tinggal kalian comot sesuai selera aja Nah kalau misalkan sudah di download Selanjutnya pasang modul magisnya satu persatu Soalnya gak bisa kalau berbarengan Nah modul magis ini udah Bang Ojan setting Ampe jungkir balik Ampe lupa makan Bahkan dibantu sama dev modul magis Yang gak mau disebut namanya Emang dia agak sableng juga sih Nah disaat kalian install modul magis Mungkin beberapa hp android Ada yang mendukung semua modul magis Tapi ada juga yang ngalamin gagal Nah gagal disini artinya HP kalian itu gak mendukung fitur dari modul magisnya Jadi kalau misalkan muncul error yang kayak gini Kalian skip aja dan pasang modul magis yang lain Terus dari kelima modul magis ini Jangan ada yang diedit Kalau misalkan diedit isi filenya Maka modul magis itu bakalan gagal terpasang Oke Nah sekarang kalian pasang aja semuanya Sebisanya Mana yang bisa dan mana yang gagal Kalau misalkan sudah selesai Sekarang kalian banting ya ya Jum hapenya Oke Disini hp Bang Ojan itu udah siuman Nah tadi cuma ada satu modul magis yang gak mendukung Yaitu magic touch Jadi modul magis yang berhasil Ada 4 jumt Nah pastiin semua modul magis itu sudah terpasang dengan aman Dan gak ada yang error ataupun ngebug Kalau misalkan pas buka magis manager Itu ada salah satu yang ngebug Kayak nama devnya hilang Atau versinya hilang Atau mungkin harga dirinya hilang Nah kalian bisa pasang ulang modul magisnya Nah kalau bisa semua modul magisnya itu sudah aman terpasang Nah kalian bisa cek lodgernya itu di memory internal Nanti bakalan ada satu folder baru yang bernama magic project Nah kalau misalkan dibuka itu ada dua folder lagi Yang pertama adalah game list Terus folder yang kedua adalah magic log Nah folder game list ini barisan nama paket game yang nantinya Itu bakalan disetting otomatis sama modul magis LMK adjustment Jadi modul magis LMK adjustment ini bakalan berubah-ubah ukurannya Di saat kalian on game atau off game Nah kalau misalkan di file ini Nama paket game yang kalian mainin itu gak ada Boleh ditambahin manual di bawahnya Terus untuk magic log itu isinya lodger dari modul magis yang kalian pasang tadi Ada lodger effect stream Ada lodger LMK adjustment Dan ada juga lodger modul jaringan Nah di dalam lodger ini kalian bisa tahu Kalau misalkan modul magisnya itu berjalan atau enggak Nah semua modul magis yang kalian pasang ini Bakalan running otomatis tanpa perlu disetting Jadi kalian tinggal nikmatin aja jom Gak perlu pusing-pusing mikirin angka LMK Apalagi mikirin utang Nah tinggal pasang modul magisnya Lihat lodger terus main Udah kelar jom Terima kasih telah menonton